Mengapa negara kecil tanpa konflik seperti Swedia bisa menjadi produsen alutsista canggih yang diekspor ke berbagai medan perang dunia? Sementara Indonesia yang jauh lebih besar justru jadi pasar. Swedia, luasnya tak sampai separuh Kalimantan, penduduknya cuma seukuran Jakarta. Tapi industri pertahanannya jadi legenda. Saab Gripen terbang di langit Hungaria, Brazil, sampai Thailand. CV-90 dilapisi baja, tapi otaknya sensor pintar. Archer bisa menembak dan pindah posisi sebelum musuh tahu dari mana tembakan datang. Lalu Indonesia, negeri besar, tapi masih berkutat dengan lisensi, bukan inovasi. Kita punya PT Pindad, PT PAL, PT DI, semuanya punya potensi. Tapi anggaran riset kita di sektor pertahanan tak pernah tembus 1% dari APBN. Sementara Swedia, sejak muda, anak-anaknya diajari berpikir kreatif. Di sana, insinyur adalah pejuang. Di sini, masih kalah pamor dari selebgram. Swedia tak punya konflik, tapi mempersiapkan segalanya. Kita punya konflik potensial di utara, barat, dan dalam negeri, tapi alutsista kita tak perlu ditanya, siapa yang sebenarnya siap perang. Di dunia alutsista, Swedia membuktikan, diam bukan berarti lemah, dan kecil bukan berarti tak bisa ditakuti.